Kata Dr. Shafi Antonio dalam buku Encyklopedia Ekonomi Islam Mahar nikah Nabi dengan Khadijah 1 miliar Masya Allah, kata mereka kami nanti gimana mau nikah Awas kalau ada gambar pacar kalian juga Kita doa ke anak-anak muda kita nih selamat dari kenakalan remaja Bukan yang jadi masalah sekarang bukan kenakalan remaja, kenakalan orang tua Dalam ini saya amat sangat bangga karena pengajian dihadiri oleh anak-anak muda Anak muda sih Anak muda radikal semuanya Anak muda radikal semuanya Sekarang kita lanjutkan menghadapi pejuang-pejuang jumlahan sejati Inilah yang akan melanjutkan perjuangan Haji Harun penyelamat budaya bangsa Dari mana usah tahu bentuk hiasan-hiasan Ada tadi saya lihat ikat pinggang dari perak Ada saya lihat buah rantai tertulis di buah rantai emas tadi Konstantinia Bahasa Arabnya Konstantinia Konstantinopel Ternyata ada bit-bit logam dari Turki Ada pula disitu keramik-keramik dari Eropa Ada pula pedang dari Portugis Masya Allah Tawarak Allah Dari mana kita bisa tahu Baca buku, gambar Tapi hari ini bukan buku dan gambar Nyata dihad dengan mata kepala kita Artinya apa? Anak muda harus menjaga warisan bangsa Siap? Siap anak-anak muda kita menjaga warisan bangsa? Ini mau menjaga apa? Unjuk rasa Malam ini saya amat sangat bangga Karena pengajian dihadiri oleh anak-anak muda Anak muda sih Anak muda radikal semua Radikal terhadap narkoba Lawan Setuju? Setuju Radikal terhadap pacaran Putuskan Setuju? Setuju Radikal terhadap warnet Pengaruh asing Game online PlayStation Maka mesti membuat komunitas Anak-anak muda Subuhan Biker Subuhan Siap? Siap Tengok subuh besok Awas kalian kalau tidak salat subuh Hai tim survei Yang mengatakan anak-anak muda sekarang banyak kena virus HIV-AIDS Yang mengatakan anak muda sekarang banyak terjangkit kriminal Datang kalian ke Bandar Aceh Anak-anak muda justru semangat mendengar pengajian Mana buntinya? Ini tengok HP-nya malam ini semuanya dipakai untuk merekam besok Luar biasa Awas kalau ada gambar pacar kalian juga Kita doakan anak-anak muda kita nih selamat dari kenakalan remaja Heee Bukan yang jadi masalah sekarang bukan kenakalan remaja Kenakalan orang tua Anak-anak mudanya sudah baik Heee Bapak sama ibunya berkata Nah jilmahmu jangan terlalu panjang Nanti kok gak lah Nah kau pacarannya Mama Tadi Ustadz ngatakan dengan pacaran Gak apa-apa kau pacaran aja Biar mama yang nanggung dosanya Heee Ini Bapak-bapak ibu musidiri anak-anak kita Mereka ini akan melanjutkan perjuangan Aceh di masa depan Betul? Betul Mereka ini yang akan jadi wali kota Banda Aceh Nanti agak-agak 20 tahun lagi aja Mereka ini akan menjadi gubernur Menangro Aceh dan Rusalam Betul? Betul 20 tahun lagi Abdul Sohman sudah mati dimakan cacing tangan Tapi mereka akan tetap kekal abadi Mereka akan melanjutkan perjuangan Maka jangan rusak anak-anak muda kita Dengan memberikan contoh yang tidak baik Siapkah kalian menjadi anggota lagi selatih? Siap Siap menjadi anggota DPD Siap Siap menjadi gubernur Siap Siap menjadi presiden Siap menjadi pemimpin bangsa Siap Selamat dari narkoba Selamat dari pergawalan bebas Selamat dari game online Selamat dari judi Siap Siap Ingat Janjinya di depan masjid Jangan ada dusta di antara kita Kalau tidak nanti kalian disambar petir Hancur Sudah disambar petir Ditipat yang listrik lagi Selanjutnya yang dimuliakan Allah SWT Anak muda Mesti kita jaga Benteng terakhir Anak muda Adalah masjid Maka masjid yang sudah bagus Sudah cantik Sudah indah Mesti ada dibuat komunitas remaja masjid Alhamdulillah Di beberapa tempat Saya dibawa oleh remaja masjid Remaja masjid Kenapa remaja masjid mengamuk? Kalau ada anak remaja masjid ribut-ribut Memang anak muda itu begitu Ributnya Beda sama orang tua Tenang aja Rupanya tidur Anak muda memang semangat dia Lebih baik Orang tua Semangat muda Daripada Anak muda Kisingnya Isinya Panti jompo Tapi yang ada di hadapan saya ini Betul-betul Asli anak muda Apa bukti kau anak muda? Anak muda Solat berjamaahnya ke masjid Lihat hadisnya Ada tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan Allah Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan Allah Siapa itu? Sabun Anak muda Anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Di antara tujuh yang dapat naungan Tidak kena panas di padang maksar Nanti adalah Anak muda yang hadir malam ini Tumbuh dalam beribadah kepada Allah Dari mulai pintu masuk Dari mulai saya keluar mobil Sampai kami masuk ke dalam Mereka menarik-narik Ingin melompat-lompat Ini sampai lah sekarang Ini kalau tak ada Pak polisi Ada apa yang terjadi? Saya pun lari Melompat ke dalam Saya Badan saya Nggak saya khawatirkan Ini yang saya berikutkan Bukan Abdul Somad curiga pencuri Tidak Tapi namanya Kalau sudah mati lampu Kan ada kesempatan Saudara-saudara Yang dimuliakan Allah SWT Siapa yang merekam ceramah Abdul Somad Menguploadnya ke Youtube Anak muda Siapa yang memotongnya Menjadi video-video pendek Menshernya dengan judul yang indah Anak muda Siapa yang memasukkannya ke Instagram Anak muda Polisi Itu harapan Da'wah Di masa depan Ada di tangan Anak muda Anak muda yang hari ini Rajin pengajian Cinta kepada Ustaz Anak muda Inilah yang 20 tahun Akan datang Yang akan mengundang Ustaz Mengundang Alim Ulama Mendirikan podang pesan serai Menyelamatkan bumi ini Sehingga Aceh Tetap menjadi Baldatun Toibatun Warabun Menghancurkan bangsa Tidak perlu Dijatuhkan bom atom Kepada Aceh Menghancurkan Aceh Tidak perlu Dijatuhkan Granat Cukup dengan Merusak Anak-anak mudanya Rupanya Teriakan Teriakan itu Keluar kanan Yang di depan Dibu diri Duduk 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 Pelan Jangan Ketut Jalaupun terpaksa Keluar kanan Sikit-sikit Rupanya Ada Ibu-ibu Di sana Ibu-ibu Sehat Ibu Sampaikan Ke anak Ibu Aku Tidak Mau Kau Jadi Pencurina Aku Kandung Kau Sembilan Bulan Sembilan Hari Kususukan Kau Dua Tahun Aku Tak Ingin Hanya Membesarkan Calon Penghuni Neraka Setuju Ceramah Mungkin Tak mereka Dengar Tapi Kata-kata Ibu Masuk Ke hati Mereka Sampai Ke otak Mereka Masuk Ke tulang Sumsum Mereka Mereka Amalkan Ucapan Ibu Kalau Mereka Selamat Dari Narkoba Telinga Mereka Tidak Dipasang Anting Mereka Sehat Gihinya Sehat Dadanya Insya Allah Mereka Bisa Jadi Polisi Dan Tentara Betul Mereka Akan Menolong Agama Allah Dengan Segenggam Kekuasaan Ustaz Abdul Soman Bisa Ceramah Di tempat Ini Di tempat Ini Diusir Di tempat Ini Tak Dikasih Izin Tapi Di tempat Ini Bisa Ceramah Kenapa Karena Rupanya Ada Orang Orang Yang Punya Segenggam Kekuasaan Dipakai Untuk Menolong Agama Allah Takbir Terkuasa Tidak Pernah Dipakai Menolong Agama Allah Untuk Apa Mubazir Betul Bangsa Anggota Legislatif Anggota DPD Bapak Bupati Bapak Gubernur Pak Wali Gota Tak Usah Disukur Pakailah Jawatan Kekuasaan Menolong Masjid Menolong Fakir Miskin Menolong Penggadi Kubur Menolong Guru Mengaji Menolong Dayah Menolong Potong Pesantret Karena Kalau sudah Pensiun Tak Ada Gunanya Betul Udah Pensiun Dan Menggeletar Tangan Baru Nanya Ustaz Apa Yang Bisa Kulakukan Pak Bapak Tanah Tangannya Masih Laku Enggak Pak Ustaz Bapak Ceyasin Aje Lapa Ketika Kau Ada Jabatan Ketika Kau Ada Kekuasaan Kemana Kau 5 Tahun Yang Lalu Kemana 10 Tahun Yang Lalu Alhamdulillah Hari Ini Anak Anak Muda Sedang Diperlihatkan Anak Muda Mesti Berhasil Menjadi Interpreneur Interpreneur Bisnisman Bisnisman Muda-muda Anak Muda Yang datang Malam Ini Semuanya Bisa Bangun Musjid Sebelum Mati Kalian Mesti Kaya Jangan Dengarkan Orang Yang Ceramah Mengatakan Nabi Muhammad Itu Miskin Melarat Nabi Muhammad Itu Kaya Raya Mana Buktinya Nabi Kaya Raya Nabi Menikahi Khadijah Umur 25 Tahun Maharnya Kata Doktor Shafi Antonio Dalam Buku Encyclopedia Ekonomi Islam Maharnikah Nabi Dengan Khadijah Satu Milyar Masya Allah Kata Mereka Kami Nanti Gimana Mau nikah Tolong Ceramah Jangan Dipotong Tujuan Saya Mau Cerita Ini Supaya Kalian Rajin Berusaha Ini Tujuan Ceramah Saya Mengatakan Nabi Muhammad Menikah Maharnya Satu Milyar Itu Tujuannya Supaya Kalian Rajin Berusaha Ada Pun Untuk Calon Calon Mertuanya Kalian Nikahkan Anak Kalian Dengan Mahar Mengajarkan Surat Ar-Rahman Setuju Yang Bilang Setuju Kan Anak Mudanya Yang Bilang Setuju Itu Orang Tuanya Sekarang Saya Ulang Anak Anak Mudanya Siapkah Kalian Menyiapkan Mahar Seperti Nabi Satu Milyar Orang Tuanya Siapkah Kalian Menerima Menantu Menantu Kalian Dengan Mahar Mengajarkan Surat Ar-Rahman Sama Yang Jawab Jangan Sampai Salah Pasang Ayat Supaya Berapa 20 Mayang 1 Mayang 3 Gram 10 Mayang 30 Gram 20 Mayang 30 30 30 60 Gram 1 Gram 500 500 500 500 X 60 Mu'lam Itu Tapi insyaAllah Allah akan Memudahkan Rezeki kalian Anak-anak muda Lagi yang dimilihkan Allah SWT Perempuan yang Paling Baik Siapa Aqalluha Mahran Perempuan yang Paling Murah Maharnya Bahkan Ada seorang Perempuan Ditanya Oleh Nabi S.A.W. Kau Menikah Dengan Dia Ya Rasulullah Nabi Bertanya Kepada Laki-laki Itu Berapa Kau Hapal Quran Laki-laki Itu Menjawab Surat 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 Langsung Dilikahkan Kunikahkan Engkau Dengan Dia Dengan Mengajarkan Beberapa Surat Dari Al-Quran InsyaAllah Anak-anak muda Kita Duitnya Banyak Emasnya Banyak Kerjanya Mapan Tapi Juga Mereka Hapal Al-Quran Kalau Anak-anak muda Ini Datang Kerumah Mumpuk Ternyata Kalau Mikrofon Mahal Itu Bik Mereka Takut Pula Saya Ternyata Kalau Mereka Datang Kalau Mereka Datang Kerumah Meminat Anakmu Meminat Anakmu Maka Yang Kau Pandang Dari Mereka Dua Dini Baik Agamanya Rajin Dia Ke Masjid Solat Berjamaah Ini Banyak Anak-anak muda Ini Sekarang Lautan Bukan Kusebrangi Bukit Kanku Daki Masjid KL Kulewati Masjid Harus Kau Datangi Dengan Solat Berjamaah Laki-laki Yang Perkasa Bukan Yang Bertato Laki-laki Yang Perkasa Bukan Yang Berotot Tegap Laki-laki Yang Perkasa Bukan Yang Kumis Melintang Laki-laki Yang Perkasa Adalah Laki-laki Yang Solat Berjamaah Di masjid Betul Laki-laki Perkasa Salaman Sama Abi Salaman Sama Abu Salaman Sama Ustaz Salaman Nangis Berat Kata Abu Kata Abi Kata Nangis Saya mau Cepat Kulang Kau Nangis Kenapa Rupanya Kumis Sangkut Menangislah Kena hatimu Lembut Kena Iktikab Di masjid Betul Nanti Buat acara Iktikab Di masjid KL Jam Satu Masuk Ke dalam Masjid Persiapan Jam Dua Baca Quran Sampai Jam Tiga Jam Tiga Solat Taajud Lapan Rokahan Tambah Witir Jam Empat Mulai Muhasabah Ya Allah Nusa kami Begitu Bada Ya Allah Kadangkala Sendiri Susah Menangis Tapi Kalau Ramai Ramai Di masjid Tengok Kanan Menangis Kiri Depan Tidak Perlu Pergi Lagi Ke Jawa Tidak Perlu Datang Lagi Ke Sentul Dulu Mendatangi Almarhum Ustaz Arifin Ilham Sudah Ada Ustaz Kita Disini Ustaz Arifin Ilham Persi Aceh Bangga Bangga Kita Ada Dia Membawa Zikir Anak-anak Muda Ya Allah Kami Banyak Silap Dan Salah Ya Allah Ajak Anak-anak Muda Berzikir Ajak Anak-anak Muda Menunggang Kuda Turun Hujan Hujan Air Biasa Hujan Batu Kita Lari Betul Saya Lari Kalau Persiapan Tablik Akbar Yang Hanya Beberapa Hari Saja Bisa Seramai Ini Apalagi Kalau Habis Pagar Pagar Tolong Yang Duduk Di Pagar Bawa Sepatu Ke Atas Payah Nge-check Nanti Saudara Yang Dimulihkan Allah Siapa Yang Bisa Mengumpulkan Orang Umar Muhammad Sallallahu Sallam Sebanyak Ini Kalau Bukan Kuasa Allah Betul Jangan Angkuh Jangan Sambang Yang Muda Jangan Sambang Yang Tua Jangan Putus Asa Yang Sehat Jangan Angkuh Yang Sakit Jangan Sampai Berhenti Beramal Sholeh Yang Sanggup Sholat Berdiri Sholat Berdiri Tak Sanggup Sholat Berdiri Baca Quran Duduk Tak Sanggup Baca Quran Pejamkan Mata Bersikir Dan Bertasmi Tak Sanggup Bebari Biar kami Sholatkan Maka Kalian Anak Anak Muda Jihad Kalian Apa Jihad Kalian Menentun Ilmu Siapa Yang Keluar Rumah Dengan Niat Menentun Ilmu Fahwa Fisabilillah Maka dia Sama Seperti Orang Yang Berjihad Fisabilillah Hatayar Jihad Sampai Dia pulang Ke rumah Apa Kata Tuan Naji Arun Ustaz Somat Ini Tadi Jamaah Sudah Datang Sejak Maghrib Asar Kalau Kalian Datang Asar Berarti Salah Jadwal Datang Asar Saking Semangatnya Asar Jam Ampat Jam Lima Jam Anak Jam Tujuh Jam Lapan Jam Sembilan Sekarang Sudah Jam Setengah Sebelas Artinya Apa Selama Lima Jam Tercatat Dalam Catatan Malaikat Lima Jam Jihad Fisabilillah Amin Tapi kami Bukan Fakultas Usludi Kami Tidak Belajar Tafsir Dan Adis Kau Belajar Apa Belajar Sain Dan Teknologi Sain Dan Teknologi Juga Adalah Jihad Fisabilillah Betul Kok Betul Fakultas Apa Sain Dan Teknologi Apa Kerja Sain Teknologi Merukam Pake Kamera Malam Ini Abdul Soman Ceramah Yang Menonton Yang Menyaksikan Kira-kira Ada berapa Ribu Orang 10 10 10 Oh Kita Anggaplah 10 Rp Lengkap Sama Kiroman Katibin Ropika Sama Jin Sama Tuyul Tuyul Lengkap Semua 100 Ribu Amin Amin Malam Ini Yang Mendengarkan Pengajian Ustadz Koman Di Bajan Kiel Banda Aceh Hanya 100 Ribu Orang Itu pun Sudah dihitung Yang Goib Dan Yang Nyata Tapi Begitu Di Upload Oleh Anak Sain Teknologi Kedalam Youtube Maka 2-3 Hari Kemudian Begitu Dicek Ditonton Oleh 2 Juta Orang Jangan Lupa Subscribe Like Artinya Apa Tidak Hanya Beramal Dari Fakultas Syariah Usuludin Bahasa Arab Tapi Juga Bisa Beramal Dari Fakultas Pertanian Betul Pertanian Kok bisa Beramal Ini Yang bisa Nenam Korma Ini Apa Mungkin Dari Fakultas Berikanan Tidak Mungkin Lalu Siapa Yang bisa Mengelola Ini Pertanian Ustadz Sobat Itu Kebun Korma Kebun Sawit Kebun Karet Itu Ustadz Kenapa Punya Orang Mesti Punya Kita Tanah Tanah Kita Air Air Kita Bangsa Bangsa Kita Itu Yang Tercermin Dalam Lagu Indonesia Raya Tanah Sekarang Tanahnya Diambil Orang Airnya Punya Orang Jadi Kok Tinggal Tentut Sama Luda Gimana Orang Mau Segan Gimana Orang Mau Takut Dengan Kita Kalau Tanah Bukan Tanah Kita Airnya Bukan Punya Air Kita Maka Kelola Tanahnya Dengan Anak-anak Fakultas Pertanian Kelola Airnya Dengan Anak-anak Fakultas Perairan Adanya Nanti Kalian Buat Sudah Lagi Diburakan Allah Kok Aku Tentu Perikanan Pernah Ternah Ikan Ikan Menurut Etimologi Ikan Menurut Terminologi Sejarah Ikan Pernah Nengok Ikan Enggak Gimana Gosa Jangan Perikanan Gak Pernah Membuat Kolam Ikan Membuat Kolam Ikan Di Dalam Kertas Bisa Gak Pernah Praktek Praktek Anak Banda Aceh Harus Punya Karamba Harus Punya Ternak Ikan Harus Punya Kolam Ikan Buat Mana Kolam Ikan Ini Semua Pekor Dua Gimana Kau Tidak Kolam Ikan Cuman Dua Memang Dua Tapi Sebesar Ikan Paus Mantap Potong Potong Gergaji Kirim Ke Jepang Nanti Ikan Itu Akan Mereka Piris Piris Kecil Campur Dengan Nasi Gulang Potong Susi Kalau Dia Pandai Main Tenis Susi Susanti Artinya Apa Anak Fakultas Pertanian Lanjutkan Pak Ustaz Otak Saya Cerdas Saya Sanggup Kuliah Tapi Orang Tua Tak Mampu Tanggung Jawab Siapa Itu Pemerintah Memberikan Biasiswa Maka Segenggam Kekuasaan Di Tangan Buat Tanda Tangan Memberikan Biasiswa Bagi Anak Yang Hafal Quran Gratis Selesai S3 Setuju Pilihlah Orang-orang Yang Memperjuangkan Orang-orang Penghapal Quran Itu yang akan Menolong Itu yang akan Menerangkan Kuber Makamu Itu yang akan Membuat Kau Lapang Di Dalamnya Daripada Didoakan Allah Lapangkan Liang Kuburnya Tapi Dia tak Pernah Berbuat Kebaikan Lalu Dikabarkan Saat Melepas Jenazah Mari Kita Lepas Jenazah Ketempat Peristirahatan Yang Terakhir Kata Siapa Kata Siapa Istirahat Terakhir Malaikat Sudah Menyiapkan Hammer Martil Masuk 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 Ini Kau Bilang Istirahat Terakhir Sekali Pukul Martil Malaikat Mukarnakir Masuk Kedalam Lubang Kubur Tembus Kelapisan 7 Kebawah Dimuncurkan Lagi Atas Dipukul Lagi Yang Di Atas Datanglah Anak Menantu Cucu Pakai Kopi Hitam Baju Hitam Kain Hitam Kacamata Hitam Rombongan Men In Black Tak Pandai Pula Membacakan Al-Fatihah Tak Pandai Pula Membacakan Allah Maffir Laku Warham Tak Pandai Pula Membacakan Assalamualaikum Dibukanya HP Dicarinya MP Triasit Langsung Mohon maaf Ya Kau dengarkan Sini Tapi Ketika Anak-anak Muda Malam Ini Yang Datang Berjarah Kubur Kemakam Abdul Soman Di Riau Mereka Pundatang Yang Pertama Mereka Cari Di Pekan Baru Nanti Apa Mereka Katakan Tunjukkan Padaku Dimana Kuburnya Lagu Asefi Rama Sampai Dikubur Abdul Soman Mereka Pun Baca Bismillahirrahmanirrahim Yasir Wal Quranil Hakim Kira-kira Saat itu Abdul Soman Bangga 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 Kenapa Ustaz Bangga Apa yang Menjadi Kebanggaan Sebagai Ustaz Menjadi Kebanggaan Sebagai Ustaz Bukan Viewer Follower Kecil Itu semua Sudah Yang akan Menjadi Kebanggaan Adalah Ketika Kita Sudah Mati Tak Dikenal Oleh Zaman Dilupakan Oleh Orang Tapi Doa Anak-anak Muda Tetap Mengalir Dari Tatapan Anak-anak Muda Ini Saya Tidak Putus Asa Sedikit Boleh Kalian Putus Asa Kena Anak Muda Sudah Kena A 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 Anak muda Sudah Kena Game Online Hitam Mata Anak Muda Macem Vampir Gara-gara Musak Matanya Tidur Tidur Malam Tapi Anak-anak Muda Di Manda Aceh Masih Lagi Mengaji Pengajian Dan Malam Ini Tak Ada Satupun Anak Muda Remaja Remaja Laki-laki Perempuan Yang Pacaran Betul Bang Kita Jalan-jalan Kedubi Pantai Tidak Pengajian Di Masjid KL Sebentar Tidak Habis Naji Baru Kita Wanceng Tidak Akan Ada Karena Disini Ada Wilayah Hizbah Artinya Apa Anak Muda Yang Baik Anak Muda Yang Sopan Tapi Tinggal Di Lingkungan Yang Tidak Terjaga Terkontaminasi Akan Anjut Karena Pergaulan Akan Dirusak Oleh Zaman Tapi Ketika Ada Orang Paling Kotor Paling Jorok Sampah Sembarangan Tinggal Di Singapura Dia Tidak Berani Buang Puntung Rokok Sembarangan Tidak Berani Meletakkan Permen Karet Sembarangan Karena Kalau Sembarangan Akan Ditangkap Kena Dan Tempat Kita Buang Sembarang Bukan Cuman Permen Karet Tapi Kalau Sistemnya Bagus Orang Yang Kotor Orang Yang Jolok Tinggal Di Lingkungan Yang Bersih Dia Akan Menjadi Bersih Insya Allah Orang Yang Jahat Sekalipun Kalau Dikawal Dengan Undang Undang Perda Perbuk Perwaku Dikawal Dengan Wilayah Hizbah Polisi Syariah Insya Allah Itu Semua Dapat Meminimalisir Kriminal Betul Pak Yang Saya Ceramakan Ini Kedepan Sudah Kekanan Sudah Kekiri Sudah Terbelakang 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 Sudah Terbelakang Sudah Sudah Ceramah 1 jam 20 Menit Terbelakang Dia Terbelakang Apa Apa Yang Mau Disampaikan Kepala Orang Yang Belakang Sudah Judul Yang Kebelakang Ini Adalah Bagaimana Memajukan Masyarakat Terbelakang Pertama terbelakang mental Orang yang mentalnya sakit Banyak menyalahkan orang lain Tidak pernah berdiri sendiri Kata Nabi SAW Antada awara sataka agniah Kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu Dalam keadaan kaya Dalam keadaan mandiri Khoirun lebih baik Daripada kau biarkan anak cucumu miskin, susah Melarah Meminta-minta kepada orang lain Betul? Pada soal itu tinggalkanlah anak muda kita Generasi di belakang kita Kalau kita mati nanti Mereka adalah orang-orang yang kaya batin Kaya spiritual Ada pun kekayaan harta tidak pernah cukup Seandainya mereka ini anak muda ini Punya satu lembah Isinya emas semua Cukupkah satu lembah dari emas itu? Dia akan minta lagi Ya Allah minta lagi Mana lagi Sampai mulutnya di sumber tanah Oleh sebab itu maka Merasa cukuplah dengan pemberian Allah Takut al-Nanas Kau menjadi orang yang amat sangat Bercukupan Di hadapan manusia Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Abdul Somad malam ini Berubah menjadi amal soleh Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Al-Fatihah 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 Malik yawmiddin Iyakan a'bud Wa iyakan a'sta'in Idina siratal musta'in Suratal ladina an'amta alayhim Wahiril ma'adhumi alayhim Waladhalim Amin Terbuka pintu rizki Dari segala penjuru Ya Allah Allah madufa'ana al-galak Walwabak Walfasa' Walribak Walzinah Daukan negeri ini Dari malapetaka Bencana riba Zina narkoba Perbuatan geji Dan hongkar Allahumma khdiflana Bi husnil khatimah Walatakhtim alayna Bisuhil khatimah Allahumma ja'al Asyirakala Bina'in Nantihai ajalina Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami Sampai saat malekal Mau mencabut nama kami Yang terakhir keluar Dari mulut kami Kaliman La ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah Bana'atina Fidunya Hasanah Wafil akhirati Hasanah Waqina azabatna Wassalamualaikum A'la sayyidina Wa maulana Muhammad Wa al-adhi wa sahbihi Wassalam Walhamdulillahi Rabbil alami Taqabbar Allah Minkum Terima kasih Segala perhatian Mohon maaf Segala kesilapan Jaga ketertiban Dan kebersihan Jangan injak Tanam-tanaman Bawa sampah-sampah Tutup botol Keresek-keresek Buang Tanda tempatnya Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa barakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!